Wow, Deddy Kobuzer berantem sama Lusinta Luna Wow, Roy Kiyoshi operasi plastik Wow, Milen Cyrus punya te-pacot Tau gak kenapa kita demen ngegosip? Apalagi lewat akun-akun gosip macam lambe tura Pada dasarnya, kita emang suka ngegosipin orang Mulai dari artis, sampai temen yang sekarang ada di sebelah kamu Ngegosip dipercaya bisa ngurangin stres Kadar hormon kortisol, alias hormon stres manusia Langsung turun pas kita ngegosip Lus, kenapa kita sukanya gosip yang negatif bang? Nah, kalau ini disinyalir karena insting dasar manusia dalam bertahan hidup Ngegosip negatif, bikin kamu bisa pilih-pilih teman Pasti mintain patungan, pake duit lau dulu ce Sa'ai lau Kamu jadi tau siapa yang bisa dipercaya, siapa yang enggak Ini tetap berlaku sekalipun yang kamu gosipin adalah artis Kita emang cenderung pengen tau sama siapapun yang lagi ada di puncak Termasuk artis Bahkan keingin tahuan kita adalah bentuk obsesi lain untuk menjadi orang yang sama Pengen digosipin juga Sampai-sampai jadi berasa deket sama si artis Padahal mereka tau, kehadiran kamu di dunia ini aja enggak Semuanya akan dikupas secara tajam Setajam Silet Makanya ada yang namanya infotemen Infotainment Karena emang ada pasarnya Nah yang menarik, akun-akun gosip macam lambe tura nih Ada beberapa alasan akun gosip macam gini laku banget sama netizen Pertama, ya karena aksesnya gampang Lewat HP doang coy Gosip ada di genggamanmu Kedua, karena kita suka jadi sumber gosip Ini yang enggak ada di infotainment nih Kalau di infotainment, kita cuma bisa jadi konsumen gosip Tapi, kalau di akun gosip, kamu jadi produsennya Tinggal kirim foto atau video artis lewat hengpong jadul cekrek-cekrek Ilmiahnya jadi produsen alias sumber gosip emang lebih menyenangkan Ketimbang cuma jadi nontonin gosip Rasa senang ini timbul karena kita merasa jadi pusat perhatian banyak orang Padahal, identitas kamu sebagai pengirim foto atau video Enggak diungkap sama akun lambe tura Yang ketiga, gosip di lambe tura DKK-nya Bisa sampai ke level negatif banget Tabunya tabu Dark Kalau di infotainment, belum tentu bisa cuy Resikonya gede Kena semprot KPI Eits, jangan jadiin video ini sebagai pembeneran kalian ngegosip ya Karena pada hakikatnya, semua orang enggak ada yang mau digosipin Tubuh bakal langsung bad mood kalau sadar lagi digosipin Lola orang mah, gak usah ngurusin hidup gue lah Lagian, semua manfaat gosip tadi bisa kamu ganti sama kegiatan lain Mau pilih-pilih temen, ya tinggal tabayun sama orangnya Mau ngilangin stres bisa main PUBG Udah haram coy Oh iya, nah lu enggak Kalau mau jadi pusat perhatian, bikin dong prestasi Ya, lu baru nyebur, gua udah kering ya Ya mungkin ngegosip bermanfaat buat kamu Tapi ingat, selalu ada korban dalam tiap gosipan Dan yang paling penting sih Hidup orang lain itu bukan urusan kamu Anda jamun julikin Anda jamun julikin Terima kasih.